Intro Shalom Teman-teman mudah, di waktu yang baik ini Saya coba berbagi Hal yang sangat menarik Dan sekaligus ini membantu Siapa tau teman-teman Lagi dekat dengan seseorang Atau ada seseorang yang menyukaimu Mungkin ada beberapa Orang yang menyukaimu Dan mungkin kamu sedang kesulitan Untuk memutuskan Siapa yang akan menjadi pasanganmu Nah saya coba berbagi tentang Tujuh cara Memilih pendamping hidup Yang tepat dan benar Ya tidak cukup hanya baik Karena yang baik belum tentu benar Harus dititik benar Karena yang benar Sudah pasti baik Dan saya berharap Ini membantu teman-teman muda Untuk menemukan Dan memiliki pasangan Yang tepat dan benar Yang akan menguntungkan kehidupan So Berikut cara memilih Pendamping hidup Yang tepat dan benar Yang pertama Pastikan Dia Dewasa Rahasia hubungan yang berhasil Salah satunya Terletak pada Kedewasaan Bayangkan Kalau kamu punya Pasangan Kekanak-kanakan Sebentar-bentar Ngambek Sebentar-bentar Cuekin kamu Sebentar-bentar Menghilang Gak bisa dihubungin Sebentar-bentar Ngomong Kasar Berbohong Dan lain-lain Kekanak-kanakan Dari mana Hubungan itu Akan bertumbuh Kalau modelnya seperti ini Jadi gak bisa Hubungan berhasil Apabila pasangan itu Kekanak-kanakan Jadi Pilihlah Dia yang dewasa Nah ciri-ciri Dia yang dewasa adalah Bertanggung jawab Berkomitmen Punya Pandangan Yang luas Bisa Diajak Diskusi Ya Ini penting Banget Supaya Apa? Supaya hubungan itu Boleh bertumbuh Karena Kalau dia Dewasa Bisa Bertukar Pikiran Bisa Jadi Partner Dalam Kehidupan Dan Ini yang membuat Hubungan itu Bertumbuh Karena Adanya Kedewasaan Untuk itu Untuk mengetahui Seseorang dewasa Gak cukup Dalam 1-2 bulan Mesti Dipelajarin Jangan Terburu-buru Untuk Kemudian Mencadikan dia Pasangan Pelajari dulu Apakah dia Dewasa Atau tidak Karena ini Penting sekali Karena Hanya orang Dewasa lah Yang bisa Bertanggung jawab Dalam hubungan Kalau tidak Ada tanggung jawab Bubarlah Ya Itu yang Pertama Sedangkan Yang kedua Cara memilih Pendamping hidup Yang tepat Dan benar Adalah Pastikan Dia Punya Visi Jadi Kalau yang Cowok Dia punya Visi Sementara Kalau yang Cewek Dia penolong Nah Karena Begini Cowok Nanti Akan Jadi imam Kepala rumah Tangga Yang menentukan Kemana Kapal itu Akan Berlayar Kemana Kapal itu Akan Menuju Akan Menuju Kemana Itu kapal Jadi Penting Banget Jadi Kalau seorang Nahkoda Tidak Tahu Kemana Kapal Atau Rumah Tangga Itu Dibawa Nanti Eh Repot Dan Kalau Seorang Istri Tidak Jadi Penolong Ini Juga Repot Jadi Pentingnya Untuk Melihat Seorang Laki-laki Dia harus Punya Visi Untuk Itu Kamu Pelajari Apa Si Visi Dia Apa Si Tujuan Dia Apa Yang Dia Lakukan Untuk Mencapai Visi Itu Sehingga Kamu Tidak Mutar Mutar Sehingga Hubungan Itu Tidak Mutar Mutar Sehingga Hubungan Itu Punya Tujuan Yang Jelas Mengarah Kepada Masa Depan Untuk Itu Teman-teman Cok Juga Terus Melihat Cewek Apakah Dia Penolong Atau Dia Perongrong Karena Penolong Artinya Bisa Diandalkan Penolong Artinya Mempermudah Masalah Yang Besar Jadi Kelihatan Kecil Masalah Yang Berat Jadi Ringan Karena Dia Menolong Jadi Pastikan Dia Punya Visi Untuk Laki-laki Pastikan Dia Penolong Untuk Perempuan Supaya Hubungan Itu Bertumbuh Itu Yang Kedua Sekali Lagi Itu Perlu Waktu Untuk Mempelajari Yang Ketiga Cara Memilih Pendamping Hidup Yang Tepat Dan Benar Yang Ketiga Pastikan Dia Mengasihi Dan Menghormati Orang Tuanya Apa Alasan Apa Dasarnya Dia Dia Akan Menghormati Kamu Dia Akan Mengasihi Kamu Kalau Orang Tuanya Saja Dia Tidak Kasih Dia Tidak Hormati Apa Alasannya Tidak Ada Jadi Jangan Harap Kamu Dihormati Jangan Harap Kamu Dikasih Kalau Dia Kepada Orang Tuanya Saja Tidak Menghormati Dan Tidak Mengasihi Jadi Pesan Saya Pastikan Bahwa Dia Adalah Orang Yang Sangat Mengasihi Orang Tuanya Pastikan Bahwa Dia Adalah Orang Yang Sangat Menghormati Orang Tuanya Maka Ada Jaminan Dia Juga Akan Mengasihi Dan Menghormati Kamu Sebab Firman Tuhan Berkata Hormatilah Ayah Dan Ibumu Supaya Lanjut Usiamu Dan Berbahagia Jadi Kalau Mau Hubungan Itu Nanti Berbahagia Dan Lanjut Usianya Maka Hormati Orang Tua Itu Penting Sangat Penting Dan Sebuah Keharusan Jadi Itu Yang Ketiga Yang Keempat Cara Memilih Pendamping Hidup Yang Benar Dan Tepat Adalah Coba Lihat Perhatikan Pelajari Sirkel Pertemanan Dia Apakah Sirkel Pertemanan Dia Adalah Orang Yang Membawa Hal-hal Negatif Kata-kata Yang Jorok Kata-kata Yang Negatif Mengkonsumsi Hal-hal Yang Terlarang Melakukan Hal-hal Yang Bersifat Kejahatan Coba Perhatikan Sirkel Pertemanannya Apakah Sirkel Pertemanan Yang Baik Apa Yang Buruk Karena Ini Sangat Penting Pergaulan Yang Buruk Merusak Kebiasaan Yang Baik Jadi Mau Dia Sebaik Apapun Kalau Pergaulannya Buruk Dia Akan Buruk Jadi Penting Sekali Untuk Memperhatikan Sirkel Pertemanan Dia Ya Jangan Sembarang Memilih Hanya Karena Parasnya Oke Ini Penting Banget Karena Ini Menyangkut Juga Masa Depan Mu Nantinya Itu Yang Keempat Yang Kelima Perhatikanlah Kejujurannya Apakah Dia tergolong Orang yang Jujur Atau Tergolong Orang Pendusta Suka Berbohong Karena Jangan Harap Hubungan Mu Akan Berhasil Kalau Dibangun Di Atas Kebohongan Tidak Ada Hubungan Yang Berhasil Yang Dibangun Di Atas Kebohongan Gada Hubungan Yang Kuat Hubungan Yang Koko Hubungan Yang Berhasil Adalah Hubungan Yang Dibangun Di Atas Kejujuran Jadi Coba Pelajari Dia Seberapa Sering Dia Membohongimu Seberapa Munafik Dia Itu Penting Sekali Itu Penting Sekali Itu Yang Kelima Yang Kenam Cara Memilih Pendamping Hidup Yang Tepat Dan Benar Pastikan Dia Mandiri Dan Penuh Semangat Hidup Karena Kalau Dia Mandiri Dia Akan Mempermudah Dia Akan Meringankan Beban Tapi Kalau Dia Tidak Mandiri Bergantung Sama Kamu Apa Apa Kamu Apa Apa Kamu Kamu Yang Punya Beban Ditambah Dia Lagi Tambah Berat Bebannya Tapi Kalau Dia Mandiri Dia Justru Justru Akan Meringankan Beban Justru Dia Akan Membantu Kamunya Karena Dia Mandiri Jadi Ini Penting Banget Jangan Sampai Kamu Nanti Tambah Berat Bebannya Karena Dia Tidak Mandiri Itu Yang Kenal Yang Terakhir Cara Memilih Pendamping Hidup Yang Tepat Dan Benar Makin Terakhir Adalah Pastikan Dia Seiman Dan Seamin Firman Tuhan Berkata Janganlah Janganlah Kamu Merupakan Pasangan Yang Tidak Seimbang Sebab Apakah Persamaan Antara Orang Percaya Dengan Orang Yang Tidak Percaya Jadi Pentingnya Satu Kepercayaan Itu Karena Ini Menyangkut Iman Kepercayaan Ini Menyangkut Nanti Anak-anak Dan Generasi Kedepan So Ini Penting Banget Ini Harus Seiman Satu Kepercayaan Dan Seamin Saya Berharap Ini Membantu Teman-teman Semua Untuk Tidak Salah Dalam Memilih Pasangan Dan Menemukan Pasangan Yang Tepat Tetap Semangat Antusias Hari ini Hari yang Luar biasa Hari yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you